yang baru. Nah, mudah-mudahan untuk kedepannya tambah, lebih bagus lagi. Kami dari program studi dan juga jurusan sangat mendukung kegiatan ini. Terima kasih, Pak Alam dan Pak Lizala. Baik. Terima kasih kepada Pak Nel yang sudah memberikan penguatannya. Selanjutnya kepada penguji, Pak Ria Bumi Persyaratan untuk memberikan saran, masukan, dan tanggapannya. Silahkan Pak Lizala. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Selaku mentor. Terima kasih. Dengan kami, Pak. Terima kasih atas hadirannya. Pak Alam Syaharil selaku coach krimurator dan Bu Ninil Elvira. Oke, Bu Ninil selamat atas capaiannya. Dan untuk sepertinya tidak ada, tadi hanya ada perubahan sedikit perubahan di tahapan-tahapan saja ya, tapi dari sisi kegiatan semua terlaksana. untuk output dan bukti fisiknya juga sudah dapat saya akses secara pribadi, termasuk juga luaran akhirnya berupa perdoman, sudah ada di dalam lampiran. Beberapa kegiatan juga disampilkan tautannya ya, khususnya pada saat di literatur itu ada tautannya. Iya. Kalau terkait dengan capaian pelaksanaan kegiatan, sepertinya tidak perlu saya konsumasikan lagi ya, karena memang sudah terlihat langsung dari dokumen disampaikan. Nah, saya ingin bertanya terkait dengan kemanfaatan aktualisasi saja. Nah, di agenda 3 itu kan teman-teman peserta laksar itu kan mempelajari terkait dengan peran ya, ada tugas dan peran. Tugas dan peran gitu ya. Nah, dari 30 hari kemarin, ketika di baikkan dengan bagi pelaksanaan kebijakan publik tersebut nanti sudah ada 2 dan 3 ya. Ya, lebih kebagaimana penerapan nilai-nilai kemanajemen dan semua S. Nah, ada nilai saya lebih kepada lebih kepada apa ya, yang pertama dulu memahami apa dari konsep for value itu sendiri, kemudian menerapkan dalam kehidupan sehari. Yang lebih harus diutamakan saya jelas dulu adalah bagaimana berolah di pelayanan karena kita adalah pelayan. Pelayan syarikat seperti itu. jadi tampilan utama itu yang paling penting. Jadi, ketika berhadapan dengan mahasiswa atau dengan jangan jenis bawaannya terlebih bagaimana senyum, itu dengan menerapkan monis, kemudian bagaimana dengan menyapa dengan baik, kemudian menegur dengan baik, dan ketika mahasiswa pertanyaan itu menjelaskan dengan lugas dengan baik, sehingga mereka juga terbentuk emosional yang bagus dengan kita, sehingga penerapan nilai-nilai yang lainnya itu tidak akan terkendala. Itu menurut saya. Kemudian apa? Kembali hubungan dengan rekan kerja, sehingga menurut saya dengan galinan itu pelaksanaan kegiatan sehari sebagai dosen, baik itu dengan kerja, penerapan nilai-nilai harmonis yang harus diterapkan. Seperti itu, Pak. Nah, pengalaman sebenarnya salah satu adalah agar teman-teman salah satu itu itu implementasikan fungsi kegiatan WSS itu apa sih pengalaman nilai-nilai berdasarkan 30 hari yang lalu. Oke, baik. Sebagai kegiatan publik, tentunya itu memang saat 30 hari pelaksanaan aktualisasi itu memang belum memiliki power tersendiri ya, karena kita harus terlebih dahulu bergabung di kita juga di HCS, sehingga untuk kebijakan publik, saya belum memiliki power di situ, namun saya belajar belajar yang jelas kepada mahasiswa terlebih dahulu karena itu adalah kita yang mengayomi kita yang mengampu mata kuliah itu tentunya kebijakan ada yang kita sehingga apapun yang kita laksanakan menyesuaikan dengan aturan yang ada baik itu di perbramsu di jurusan maupun universitas kemudian kita sampaikan kepada mahasiswa dengan kebijakan yang kita sampaikan contohnya saat ini ketika saya harus klasikal ke Lubu Linggau dan tentunya mereka tidak akan bertemu dengan saya di kelas maka saya mengambil kebijakan yang barangkali seperti itu sepertinya dari saya itu saja saya kembalikan ke Pak Syahri Komodator terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Baik terima kasih kepada Pak Amri Zal Nining silahkan ditutup paparannya Pak Amri Zal dan terima kasih kepada Bapak Nel dan memang kami di sana selalu memanggil Pak Nel sebagai ayah karena beliau sudah menjadi ayah kami semua di sana terima kasih ayah juga dalam kondisi belum sempurna sehat kembali dari sana terima kasih kos dan bimbingannya selama ini mudah-mudahan penerapan nilai-nilai ASN dan juga produk yang saya telah saya buat ini bisa dilaksanakan dengan baik dan membawa pengembangan yang lebih baik untuk program studi BK khusus atas segala perhatiannya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik dengan demikian selesai sudah seminar atas nama Ninil El-Fira dari Fakultas Kegurunan dan Umum Pendidikan Universitas Jambi terima kasih Pak Rizal terima kasih Pak Nel seminar atas nama Ninil El-Fira kami akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Waalaikumsalam Marahmatullahi Wabarakatuh mana Ilhan Bu Desi ada masuk? dia ada di main room Bu Desi ya Bu Demi ada ini Bu Demi Oh Demi Susanti Di sana sudah SBN Pak Sudah gimana Pak? SBN Kegiatan SBN sudah di kewaksana? Oh Bela Negara Kalau di Bela Negara Ya sudah Pak di ketangkasan dan api unggun protokoler dengan ini kan 12 12 JP kan Pak 6 JP ketangkasan 3 JP kehumasan dan 3 JP nya api semangat dalam Negara Sebelum seminar ya Pak? Sebelum seminar Pak malam minggu kebetulan karena minggu kan lebur jadi buat malam minggu diatur biar hari minggu kita bisa rest bisa israhan di sana anak penjadwalannya ada hari minggu itu ya ada libur minggunya kita masukin hari set itu soalnya Pak kalau kami check in nya soalnya minggu kalau di tempat kami kalau sini check in nya Rabu Pak jadi mulai Kamis Jumat agenda 2 dulu Sabtu agenda 1 Senin agenda 3 kelasnya seminar jadi sempat ya Pak ya biar peserta bisa memulihkan diri kan habis abis unggun itu kan biasanya malam sampai baik Pak kita lanjutkan Pak telah hadir Ibu Desi Ibu Desi Pramudiani MPSI Psikolog gimana Bu Desi apakah suara kami bisa didengar selamat datang Bu Desi terima kasih atas kehadirannya baik kita lanjutkan ke peserta ketiga untuk seminar evaluasi akusiasi hari ini kali ini Muhammad Ilham Magiswa Psikologi Psikolog dari Universitas Jambi akan memaparkan laporan aktualisasinya oke Ilham silahkan dipaparkan laporan aktualisasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir terima kasih banyak apakah tayangan saya sudah terlihat Bapak Ibu? sudah baik Bapak Ibu sekalian izinkan saya untuk menyampaikan laporan aktualisasi saya dengan judul pembaruan pedoman penulisan tugas akhir karya ilmiah skripsi di jurusan psikologi Universitas Jambi dalam menunjang kualitas penulisan ilmiah mahasiswa identifikasi masalah sebagaimana yang seperti yang sudah diseminarkan pada waktu seminar terdapat enam problem kemudian setelah melakukan analisis USD dipilihlah pembaruan pedoman penulisan karya ilmiah yang paling urjan untuk diselesaikan di jurusan psikologi nah ini merupakan haras-haras agensinya serius dan grupnya sehingga berangkat berus ini peruan itu disembunyikan laksanakan kemudian juga mengidentifikasi dari seluruh faktor yang menyebabkan kenapa kita memperlukan kembaruan penulisan penulisan pedas karya ilmiah sehingga kami melakukan analisis dan setidaknya kami mencapai faktor metode SDM menghubungan karya dan menajemen yang mana setiap faktor ini menggunakan beberapa poin untuk titiknya penulisan penulisan penaruan penulisan 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 dampaknya dampaknya masih kesulitan dalam menyusupkan karya ilmiah penulisan 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 standar yang terjumpa ini adalah ini adalah lini masa kegiatan 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 aktualisasi saya mulai di tanggal 16 September sampai dengan 25 yang mana seluruh rangkaian ini terdapat kegiatan besar yang mana setiap kegiatan memiliki tahapnya masing-masing mulai dari evaluasi pedoman yang sudah ada hingga solidasi feedback dan penulisan pedoman nah kemudian terdapat maaf ini judulnya harusnya perbedaan antara rencangan dengan pelaksanaan pada rencangan terdapat satu perbedaan yang rencana awal dengan pelaksanaan atau laporannya yaitu pada kegiatan rencangan awal produk akhir aktualisasi itu adalah berupa pedoman penulisan skripsi metodologi kuantitatif di jurusan psikologi Universitas Jambi namun pada kegiatan pelaksanaan aktualisasi produk akhir aktualisasi nantinya berupa bahan ajar pada mata kuliah pengantar seminar proposal skripsi hal ini dikarenakan ada resionalisasinya produk akhir yang dihasilkan oleh peserta dalam hal ini kami pada awalnya memang berupa pedoman penulisan skripsi kuantitatif bagi mahasiswa di psikologi Universitas Jambi namun dikarenakan kebijakan fakultas yang hanya memperbolehkan satu panduan yang berlaku dalam penulisan skripsi maka produk yang dihasilkan tidak dapat difungsikan sebagai panduan atau pedoman karena yang berhak menuliskan itu fakultas hal ini juga relevan dengan yang disampaikan oleh penguji menurut Amriza ketika seminar dipastikan kembali apakah fakultas sehingga dari hasil diskusi dengan mentor maka solusinya adalah produk yang dihasilkan peserta di pengantar seminar skripsi tersebut terdapat materi yang menguraikan bagaimana menulis skripsi kuantitatif yang baik dan benar dengan demikian mahasiswa tetap mendapatkan dampak dan manfaat yang sama dari produk yang disusun nah untuk penjelasan mengenai pelaksanaan aktualisasi melalui ini kami rangkum dalam melalui di jurusan psikologi Universitas Jambi terdapat empat kegiatan kegiatan pertama adalah evaluasi pedoman penulisan yang ada dimulai dari mengumpulkan masukan dari dosen mahasiswa kemudian juga mendapatkan dan mengkaji panduan sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2018 dan mempoint out setidaknya lima hal yang perlu di penerapan mata pelatih penerapan manajemen ISN dan Smart ISN dalam kegiatan ini adalah nilai Smart Governance yang dimplementasikan dengan menggunakan data berbasis bukti untuk mengevaluasi dan membandingkan pedoman yang sudah ada peserta bekerja secara efisien untuk mencapai hasil yang bisa langsung diterapkan penerapan pada mata pelatihan nilai-nilai dasar ISN yaitu nilai akuntabilitas dan kolaboratif dua nilai tersebut sangat diterapkan dalam kegiatan ini karena evaluasi dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan peserta bekerjasama untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber kegiatan kedua adalah pengumpulan dan analisis feedback dimulai dengan melakukan FGD atau fokus group discussion dengan mahasiswa dan dosen kemudian menyebarkan instrumen survei kepada pengguna pedoman dalam hal ini adalah mahasiswa dan mengamati hasil survei dari yang telah disebarkan hasil survei atau metadata survei kemudian dianalisis kemudian digabungkan juga dengan analisis FGD yang menghasilkan setidaknya empat poin yang pertama pedoman penulisan deskripsi tugas akhir psikologi FKIK perlu segera diperbarui kemudian ada kesenjangan antara kebutuhan mahasiswa dan isi pedoman kemudian yang ketiga penggunaan teknologi seperti perangkat lunak referensi dan template penulisan deskripsi yang lebih detail dan menyesuaikan dengan format FPE yang ketujuh penerapan mata pelatihan manajemen ASN dan smart ASN dalam kegiatan kedua ini itu terdapat pada analisis feedback yang berbasis data dan efisien data dikumpulkan secara digital ini merupakan representasi dari smart ASN yaitu penggunaan digitalisasi terhadap mekanisme kerja proses pengumpulan analisis dan feedback dilakukan menggunakan teknologi digital untuk efisiensi waktu dan sumber daya kemudian penerapan mata pelatihan nilai-nilai dasar ASN dalam kegiatan kedua ini yang pertama adalah nilai berorientasi pelayanan ini tercermin dari upaya peserta untuk memastikan bahwa seluruh stakeholder dilibatkan diminta pendapatnya melalui FGD maupun survei selain itu ada juga nilai harmonis yang diterapkan dalam kegiatan yang kedua ini yaitu adalah dalam diskusi melibatkan berbagai pihak kemudian kegiatan yang ketiga adalah perumusan pada tahap ini pada tanggal dilakukan tim kerja yang terdiri dari dosen-dosen dan juga penasihat dalam hal ini adalah dosen senior setelah menyusun tim kerja tim kerja melakukan rapat untuk merumuskan draft pembaruan pedoman didapatkanlah draft yang pada akhirnya menjadi dasar pembaruan pedoman setelah itu fakultas mengirimkan atau menerbitkan surat tim kerja untuk merevisi pedoman atau nantinya outputnya menjadi bahan ajar seminar proposal pada jurusan psikologi penerapan mata pelatihan nilai-nilai dasar ISN di dalam kegiatan ketiga ini adalah nilai kolaboratif dan profesional yang diterapkan dalam kerjasama antar tim dan penyusunan draft yang mengikuti standar penulisan ilmiah terbaru ini menggambarkan nilai kolaboratif karena ada nyerapat tim kerja karena pekerjaan ini digarap secara bersama-sama dan juga profesional karena penyusunan draft mengikuti standar penulisan ilmiah yang terbaru penerapan pelatihan mata pelatihan penajemen ISN atau smart ISN dalam kegiatan ketiga ini adalah pelibatan perumusan kebijakan yang berfokus pada efisiensi kemudian hasil berbasis bukti serta penerapan standar-standar akademik yang revan secara global ini merupakan representasi dari penerapan mata pelatihan manajemen ISN dan smart ISN yang mana tugas-tugas yang dilakukan ini referensinya diambil dari digital resource kemudian kegiatan yang keempat sosialisasi pengumpulan tipe kakir dan finalisasi kedokan dapat diamati di video pada sesi sosialisasi ini beberapa persambutan dari senyata secundusan dalam hal ini disampaikan oleh Anissa Rian MCC Polo menyampaikan bahwa adanya urgensi mengenai peningkatan kualitas terampilan penelitian mahasiswa melalui bahan ajar metodologi penelitian kuantitatif dan juga pedoman penulisan skripsi kuantitatif yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ilham dalam hal ini adalah peserta kelaksanaan kegiatan empat ini dimulai pada tanggal 22 Oktober 2004 yang mana melibatkan mahasiswa sebagai peserta sosialisasi dan pengumpulan penelitian yang telah dilanjutkan dengan penelitian kegiatan empat balik jadi dana CSR yang disampaikan 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 di Indonesia memberikan kepal penai pedoman dan bahan acar yang telah disampaikan dan dana CSR yang disampaikan penerapan mata pelatihan nilai-nilai dasar ASN yang diterapkan dalam kegiatan empat ini adalah adaptif dan berorientasi pelayanan hal ini karena kegiatan ini berupaya mengakomodasi umpan balik terakhir dari stakeholder dalam klinik dalam mahasiswa dan menyesuaikan pedoman sesuai dengan masukannya hingga ada nilai-nilai berorientasi pelayanan dalam kegiatan ini kemudian penerapan mata pelatihan menerjemen ASN atau Smart ASN juga dapat diamati dari kegiatan ini pertama dilihat dari pengumpulan feedback juga diambil berdasarkan survei digital dimana ini melibatkan teknologi dan ini merupakan representasi dari Smart ASN kemudian juga nilai Smart Governance juga didapatkan dari penggunaan survei online demikian kegiatan 1, 2, 3, dan 4 dalam tahapan aktualisasi nilai-nilai dasar yang dilakukan oleh peserta atas nama Muhammad Ilham di jurusan Psikologi Universitas Jambi terima kasih itu merupakan video yang menjelaskan mengenai rangkaian kegiatan selama habituasi pelaksanaannya kami memang mengalami kendala dan juga beberapa kemudian kami berikan solusinya mencarikan solusinya yang pertama evolusi pedoman penulisan tentu keterbatasan waktu dengan beberapa dosen senior untuk berkontribusi penuh gitu ya nah lalu kami mengatur jadwal rapat yang lebih fleksibel solusinya kemudian pengumpulan data dan analysis feedback itu memang tidak semua mahasiswa mengisi gitu ya tapi saya juga sudah konfirmasi kepada coach bahwa beberapa jumlah siswanya yang bisa kemudian kami validasi untuk mengisi ternyata masih cukup representasi dalam apa namanya memberikan gambaran data lalu juga solusinya yang kami berikan adalah mengingatkan mahasiswa melalui whatsapp dan kegiatan yang ketiga itu mengenai penguasan previsi pedoman itu kendala yang kami hadapi adalah dalam dinamika ini adalah hal yang normal sebenarnya dalam dinamika tim kerja kelompoknya tentu ada perbedaan pendak gitu ya namun juga melakukan sesi diskusi tambahan dalam hal ini dengan dosen-dosen lainnya gitu ya kemudian juga koordinasi antaranggota tim yang sulit karena jadwal yang padat karena kami di psikologi juga secara SDM-nya dikit ya coach jadi sehingga banyak yang mengajar seperti itu tapi juga diselesaikan dengan cara membuat grup komunikasi mengenai pembaruan pedoman ini kemudian masuk ke kesimpulan perubahan yang dilakukan dalam penulisan pedoman penulisan karya tulis menghasilkan beberapa perbedaan dengan pedoman versi sebelumnya perbedaan antar pedoman dapat diamati yang pertama penentuan pihak yang dicantumkan dalam pengantar belum menggunakan profesional yang formal gitu ya itu kami temukan juga juga konfirmasi juga dengan mentor ini akan ganti yang terbaru dan perbaiki reaksi pihak yang dicantumkan dalam kata pengantar kemudian belum ada poin yang membahas mengenai adopsi dan adaptasi instrumen penelitian gitu ya nah itu memang di perbedaan sebelumnya mengenai instrumen uktian itu sebenarnya di dalam prinsip psikometrika dalam penelitian psikologi itu sudah dibahas mengenai adopsi dan adaptasi instrumen penelitian tapi tidak dicantumkan dalam pendoman yang lama sehingga kami cantumkan di pendoman yang eruh di versi terbaru kemudian juga belum terdapat poin-poin yang menjelaskan teknik sampling yang lazim digunakan dalam penelitian kuantitatif sebenarnya di penduan yang sebelumnya hanya dijelaskan pada responden penelitian itu dijelaskan mengenai teknik sampling yang digunakan gitu ya tapi kami di versi terbaru kami kami point out beberapa teknik sampling yang lazim digunakan sehingga itu juga menjadi referensi mahasiswa dalam menggunakan sampling menumbuhkan pemahaman mereka mengenai teknik sampling yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif kemudian juga belum ada penjelasan mengenai jenis teknik analisis yang lazim digunakan dalam melakukan uji hipotesis jadi di dalam poin hasil penelitian itu dijelaskan bahwa ada uji asumsi dan uji hipotesis uji asumsi itu uji normalitas linearitas dan sebagainya itu dijelaskan tapi di uji hipotesisnya tidak dijelaskan barangkali karena terlalu banyak gitu ya sehingga kami point out uji hipotesis yang yang sering digunakan dalam penelitian psikologi di versi terbaru universitas multivariate kemudian juga linear SM juga kami bahas di sana sebagai referensi tambahan mahasiswa dalam mencari uji analisis uji hipotesis yang sesuai dengan kebutuhan mereka kemudian di versi sebelumnya itu penulisan daftar pustaka itu masih mengacu pada American Psychological Association Six Manual Books gitu ya nah sedangkan di tahun 2020 itu sudah ada keluaran terbaru yang ketujuh Seven Manual Books itu jadi sehingga di versi terbaru penulisan daftar pustaka sudah mengacu kepada American Psychological Association Six Manual Books kemudian tindak lanjut dari aktualisasi yang kami lakukan ini langkah tindak lanjut yang dilakukan mencangkup soalisasi pedoman penulisan yang baru yang utuh gitu ya kepada mahasiswa dan dosen secara lebih luas kemudian perlatihan tambahan terkait teknik penulisan ilmiah yang sesuai dengan standar internasional ini barangkali nanti menyinggung mengenai format penulisan atau citasi APA Seven Format gitu ya kemudian yang ketiga tentu monitoring secara berkala akan dilakukan untuk mencolose efektivitas pedoman baru dan dukung penyusunan karya ilmiah yang lebih bermutu jadi kita coba dilihat dulu dalam satu atau dua tahun berakhir gimana kualitas penelitian mahasiswa menggunakan panduan ini atau nantinya bahan ajar yang kami susun dan pengalaman selama aktualisasi ini ya dilakukan pendekatan yang lebih inklusif dalam mengajak para mangkuk kepentingan untuk berkontribusi gitu ya kita diajak untuk survei wawancara susurisasi terus juga beberapa untuk bertukar pikiran hasilkan saran-saran berharga untuk perbaikan keman kemudian pengalaman ini juga memperlihatkan betapa pentingnya penerapan nilai-nilai smart ISM ya karena ini juga disusun database gitu ya berdasarkan data kemudian kolaboratif juga terjadi di dalam pelaksanaan akualisasi ini kami beberapa dengan dosen cermin S melakukan secara bersama-sama gitu ya untuk mengefisiensi pekerjaan nah sehingga peran teman-teman juga tidak dapat di apa di elakkan dalam pelaksanaan aktualisasi ini kemudian juga dalam peluang proses penulisan kebijak pendidikan kreatif dan responsif terhadap akan wujud dari kita mencoba menyesuaikan perunduan dengan peran penulisan yang berlaku pada saat ini sekian dari saya terima kasih banyak saya kembalikan kepada Pak Caril selaku komentar dipersilakan Bu Desi untuk memberikan penguatan terhadap laporan aktualisasi ini pada Ibu Desi dipersilakan oke baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi selaku penguji disini amai ya Pak belum diganti ya belum belum keluar OTK-nya belum keluar Tata Naskar Dinas-nya juga ini akan berimbas ke KOP Surat hal-hal kemudian yang kami hormati yang saya hormati Pak Alam Syahril terima kasih Coach sudah memimbing dos CPNR kami luar biasa sekali kami ini memang saya panggilnya ilah maju jauh lebih dari saya ya begitu kan memang luar biasa jadi kalau untuk angkatan ini saya ada dua dosen CPNS ada Ilham ada HANA begitu ya komunikatif kooperatif dan inovatif sih saya bilang tanpa cita-cita saya sebelum ada di posisi ini itu memang memperbaiki salah satunya adalah panduan penulisan gitu artinya mengembangkan dari yang sudah ada di universitas turun ke fakultas kemudian disesuaikan yang ada di program studi psikologi kemudian yang berkaitan juga dengan tadi sudah disampaikan banyak yang before dan afternya itu yang saya suka sekali itu Pak Amrizal Pak Alam Sheril jadi ada before after yang berbeda begitu loh dari yang sebelumnya dan yang ada pada saat ini kemudian juga ini nanti akan kami implementasikan begitu ke mata kuliah di seminar proposal karena untuk mahasiswa itu menuju ke seminar proposal itu mereka harus melewati dulu di mata kuliah seminar proposal yang salah satunya adalah penulisan skripsi secara kuantitatif kemudian juga tadi APA jadi untuk citasi karena selama ini kan citasi salah satu yang menaikkan untuk rankingnya universitas itu dari citasi gitu nah kalau cara citasinya salah ini merugikan penulis begitu jadi alhamdulillah sudah 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 include lah yang disampaikan Ilham cuma mungkin kalau Ilham si PRnya kalau saya jangan lama-lama kalau balas chat begitu ya agak susah balas chatnya kadang-kadang komplainnya hari ini ngechat besok baru dibalas ada yang tiga hari baru dibalas itu sih kalau secara pekerjaan luar biasa itu saya apresiasi sekali terima kasih Ilham terima kasih dari saya cukup assalamualaikum 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 terima kasih kuku Desi atas dukungan yang luar biasa untuk Ilham ini saya tanya kepada Pak Rizal selaku penguji dipersiarkan Bapak untuk memberikan saran masukan dan tanggapannya silahkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih atas kehadirannya Bu dan Pak Alam Syahril selaku coach moderator dan Pak Muhammad Ilham yang hari ini mempresentasikan laporan aklusif ini pertama saya ucapkan selamat atas capaian yang sudah diraih berarti dari sisi kegiatan sebenarnya tidak ada perubahan tapi dari sisi bentuk outputnya saja yang awalnya dari bentuk banduan menjadi buku ajar tadi juga ada sampaikan pembaharuannya artinya memang bahan ajar ini tetap mengacu atau lengkapi memperbaharui substansi-substansi yang ada di panduan skripsi yang ada cuma ada pembaharuan bisa diperlihatkan tidak bahan ajarnya karena yang dilampatkan di link itu baru bentuk draft saya belum melihat bentuk hasil akhirnya oke baik Pak saya izin serserin untuk diperlihatkan bahan ajarnya lalu langsung diperlihatkan posisi kebaruannya kebaruan yang tadi disampaikan sudah terlihat Pak sudah terlihat yang pertama mengenai kata pengantar disini sudah kami tambahkan kata pengantarnya nah yang sebelumnya urutan ucapan terima kasih itu berdasarkan besar kontribusinya belum dijelaskan secara spesifik kemudian kami tambahkan terus juga ada mengenai namanya juga mahasiswa jadi kata pengantar itu mengucapkan kepada pasangan yang dikata pengantar diatur gitu ya tapi ini kami hapuskan itu tapi nanti dibimbing oleh pemimpinnya untuk melarang pencantuman itu kemudian kemudian di di sampling nah itu itu responden yang datang itu di perbaikan itu apa kemudian jenis-jenisnya terbagi Jadi 1, 2, 3, 4, dan 5 sampai systematic sampling. Kemudian yang sampling non-probabilitas itu kami jelaskan satu per satu di 4 jenis. Nah, kemudian untuk yang sebelumnya, itu instrumen penelitiannya itu, itu hanya dijelaskan sampai ke blueprint alat ukur. Nah, jadi memang di panduan sebelumnya itu tidak mengakomodir ketika mahasiswa ingin melakukan penelitian, tapi menggunakan alat ukur yang sudah ada. Nah, ini mencantumkan mengenai adopsi dan adaptasi instrumen penelitian. Jika penelitian menggunakan instrumen yang diadopsi atau diadaptasi. Nah, jadi mengenai perizinannya seperti apa, itu ada penjelasannya konteks adaptasi, kredibilitas, sakit, pengujian ulang, validitas, dan rehabilitas. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah, eh, sorry, yang dua terakhir adalah yang uji hipotesis. Uji hipotesis itu juga sebelumnya cuma sampai di sini, Bapak. Kita tidak diuraikan yang lazim digunakan itu apa saja. Sehingga kami mencantumkan, menembakkan poin beberapa uji analisis yang sering digunakan dalam penelitian psikologi. Itu uji rekreasi, T-test, ANOVA, ANCOVA, gitu ya, C-square, dan structural equation models. Nah, kemudian yang terakhir, baru mengenai di daftar pustaka. Daftar pustaka sebelumnya itu mengacu pada American Psychological Association Six Mineral Books. Nah, ini sudah kami ganti menjadi American Psychological Association Seven Mineral Books. Nah, ini memang cuma ganti angka enam jadi tujuh saja, tapi nanti implementasinya kurangkali lebih rumit, karena nanti akan menghasilkan materi turunan mengenai penulisan snoromansikasi. Ya, lebih seperti itu, Bapak. Jadi memang yang menarik yang ada opsi ya, karena biasanya kalau kita penelitian suruh bikin instrumen sendiri, padahal pas penelitian pendahuluan, dulu saya juga untuk skripsi penelitian pendahuluan yang ambil dari penelitian orang lain, tapi memang tidak ada di panduan. Memang itu tergantung ngobrol ke dosen pemimbingnya. Ini jadi lebih detail ya, terkait dengan penggunaan instrumen penelitian yang tidak ada gitu. Oke, baik. Terima kasih. Boleh di-sapsar. Nah, ini kan nanti kan jadi bahan ajar di mata kuliah ya. Bahan ajar di mata kuliah. Di mata kuliah apa tadi? Mata kuliah persiapan seminar, proposal ya? Benar ya? Pengantar proposal. Oh, pengantar. Pengantar proposal. Jadi, dan bahan ajar ini memang difokuskan untuk penelitian kuantitatif. Ya, benar kuantitatif. Sesuai dengan, artinya memang kalau dari sisi substansi tidak ada perubahan. Memang fokusnya ke substansi. Cuman dari sisi pemanfaatannya saja. Nah, yang ingin saya konfirmasikan, ketika ini berubah jadi bahan ajar, apakah Pak Muhammad Ilham sempat berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pengampu mata kuliah? Kayak ini, mata kuliah pengantar proposal ini. Nah, kalau untuk dosen pengampu mata kuliah ini, saya masuk di dalam pengampu mata kuliah. Nah, jadi, dan dengan beberapa tim, jadi coordinasinya antar tim saja. Artinya memang ini sudah dikomunikasikan ya, terkait dengan bahan ajar ini ya. Oke. Karena kan biasanya kan harapannya kalau satu bahan ajar bisa dipakai beberapa rombel gitu ya. Iya, benar, Pak. Jadinya nanti pengalaman belajarnya tetap sama itu mahasiswa. Jangan sampai nanti, wah, enakan dia ilham nih dapat bahan ajar ini dibandingkan dosen yang ini. Tidak, karena semua rombel itu mendapatkan rakat pembelajar bahan ajar yang sama. Makanya tadi saya berkonsultasikan, kalau memang sudah konsultasikan, berarti sangat baik sekali. Nah, kalau begitu terkait dengan capaian ekonomi, karena hanya perubahan keluaran setempatan, kemanfaatan aktualisasi. Kemanfaatan aktualisasi. Nah, di sini saya ingin secara spesifik bertanya kepada Pak Ilham yang terkait dengan tugas ya. Tugas. Jadi, di sini dalam manajemen ASN, ya, dalam manajemen ASN, di agenda tiga itu kan teman-teman aktualisasi terkait dengan manajemen ASN. Dan di manajemen ASN itu, salah satu tugasnya itu adalah pegawai ASN bertugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Benar ya Pak Ilham ya, itu kan dipelajari ya. Dari pengalaman Pak Ilham nih, dari pengalaman Pak Ilham, 30 hari kemarin, melakukan kegiatan aktualisasi, apakah menurut penilaian pribadi Pak Muhammad Ilham, Pak Muhammad Ilham sudah melakukan tugas ASN yang profesional dan berkualitas. Dan bentuknya seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh Pak Muhammad Ilham? Oke, Bapak. Pertama, mengenai hasil yang dihasilkan dari aktualisasi ini, itu tentu melahirkan panduan terbaru. Jadi memang artinya kami, barangkali dosen-dosen juga, itu mencoba untuk memberikan kualitas pendidikan yang lebih baik bagi mahasiswa-mahasiswa kita. Yang mana mahasiswa itu adalah user kita. Sehingga peningkatan panduan, pembaruan panduan ini adalah bentuk daripada peningkatan pelayanan kita terhadap mahasiswa sebagai pengguna jasa kita. Dalam hal ini, kalau kita tarik dari konteks sudut pandan bisnis. Nah, kemudian juga pelibatan-pelibatan mahasiswa di dalam memberikan masukan, melakukan survei, segala macam. Ini adalah bentuk bagaimana kita menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dan ini merupakan salah satu bentuk peram manajemen ASN yang tercapai dari tadi, Pak. Salah satunya seperti itu. Oke. Nah, dari pengalaman 30 hari kemarin, untuk melakukan tugas ASN yang profesional dan berkualitas, Pak Muhammad Rilam, apa sih tantangan terbesar ini agar bisa profesional dan berkualitas? Kalau mengenai profesionalisme dan berkualitas, tentu dalam mencapai itu dalam kegiatan ini tentu ada tantangan barangkali ya, Pak. Yang pertama juga karena saya merupakan dosen baru, gitu ya. Dosen baru, kemudian juga baru selesai kuliah tahun lalu, kemudian tes lalu, kemudian masuk sebagai dosen, bergabung dengan di jurusan psikologi. Tentu ada penyusahaan mengenai profesionalisme beroperasi di kampus, gitu ya. Kita selama ini sebagai user, sebagai user, sebagai mahasiswa, gimana sih mengurus-urus ini? Ya, kita tinggal terima bersih seperti itu, gitu ya. Namun, ketika menjadi dosen, tentu ada tantangannya itu adalah penyusahaan diri, saatnya menjadi pelayan lagi, gitu ya. Jadi, mulai dari mengurus birokrasi kampus, administrasi, surat tugas, dan segala macamnya, termasuk untuk kebutuhan aktualisasi ini, nah, barangkali di situ saya merasa tantangan terbesar. Dan itu harus tetap dilakukan secara profesional. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Nah, yang selanjutnya itu adalah terkait dengan aktualisasi core value ASN berahlak. Ada tujuh nilai core value ASN berahlak, mulai dari berontasi pelayanan hingga kolaboratif, yang kami harapkan dibiasakan oleh seluruh peserta latsar dalam waktu 30 hari. Nah, terkait dengan kebiasaan atau pembiasaan aktualisasi nilai berahlak dalam keseharian Pak Muhammad Ilham, apakah harus ada kebiasaan yang disetting ulang atau dirubah sedikit atau bahkan dihilangkan agar core value ASN berahlak itu bisa muncul dalam seorang Muhammad Ilham dalam keseharian. Kalau core value ASN yang memang dituntut hadir di dalam diri seorang CPNS itu dalam HSN itu ya hampir semuanya memang diharuskan ada gitu ya, Pak ya. tapi dalam teks kegiatan aktualisasi saya kemudian juga nanti diejawantahkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka tentu yang pertama mengenai berontasi pelayanan yang harus dibiasakan adalah pelibatan pengguna, penggunaan mahasiswa dalam memberikan masukan gitu ya dan memberikan layanan berkualitas bentuk peningkatan kualitas salah satu dalam laporan kegiatan saya ini adalah pembaruan panduan gitu ya. Jadi kita memberikan produk gitu ya, produk pendidikan yang berkualitas bagi mahasiswa. Itu berorientasi pelayanan. Kemudian kompeten juga ini tentu disusun dengan berdasarkan ekspertensi masing-masing gitu ya. Makanya di tim kerja itu juga yang dirangkul adalah teman-teman yang capable yang dirasa mampu untuk memberikan masukan yang membangun dalam pembuatan panduan. Kemudian harmonis itu juga di rapat tim kerja tentu harus ada harmonisasi antara rapat tim kerja. Kemudian loyal ini adalah salah satu bentuk di mana kita loyal terhadap fungsi kita sebagai dosen menjalankan tridharma perguruan tinggi dalam hal ini adalah penelitian, melakukan penelitian, mengelakukan penelitian berkualitas. Nah kita sebagai dosen tentu membimbing penelitian teman-teman mahasiswa skripsi gitu ya. Nah ini juga diterjemahkan sebagai bentuk output yang diharapkan hadir ketika pembaruan pedoman solusi sudah ditindak lanjut. Kemudian adaptif juga ini adalah bentuknya adalah bagaimana kita menyesuaikan dengan perkembangan standar internasional terhadap metodologi penelitian konditatif Bapak. Nah jadi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman ini juga dilakukan dalam kegiatan aktualisasi ini dan diharapkan selalu bisa dilakukan diizamantakan dalam kehidupan selanjutnya di sehari-hari. Kemudian kolaboratif juga pengerjaan panduan pembaruan panduan ini juga dilakukan tidak dengan jerih keringat saya sendiri 100% tentu ada kolaborasi dengan teman-teman yang lain dengan atasan Budesi selaku mentor juga mereka masukkan membangun gitu ya itu adalah bentuk kolaboratif. Harapannya nilai-nilai ini selalu bisa diterapkan atau diizamantakan dalam kehidupan sehari-hari untuk selanjutnya. Terima kasih sepertinya dari saya cukup sekian saya kembalikan ke Pak Alam Syahri Akomodator Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik terima kasih kepada Pak Rizal yang sudah memberikan masukan dan salam juga tanggapannya oke silahkan Muhammad Ilham ditutup paparannya sebelum saya tutup silahkan baik terima kasih Pak Bu Desi Pramudia yang selaku mentor Pak Alam Syahri selaku coach terima kasih atas masukan yang membangun coach Ariel yang telah membimbing kami juga masukan yang membangun dari Bu Desi terima kasih serta masukan dari Pak Nur Amizal terima kasih harapan kami semoga pelatihan ini memiliki dampak manfaat yang besar bagi kami dapat kami terapkan di kehidupan sehari-hari terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik dengan demikian selesai sudah seminar evaluasi aktivisasi peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 atas nama Muhammad Ilham dari Universitas Jami terima kasih Bu Desi atas kehadirannya atas dukungannya terima kasih juga kepada Pak Rizal seminar atas nama Ilham kami akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih saya izin Amin Selamat Assalamualaikum Waalaikumsalam Izin Liv Baik telah hadir Profesor Insinyur Filip Rattama MSG PhD Selamat datang Ibu Filip Terima kasih terakhirannya Sama-sama Pak Apa kabar Alhamdulillah Sehat Pak Alam Apa kabar Pak Pak Rizal Terima kasih Sama-sama Silakan Pak Baik Sudah hadir ini Jerry Antonio dari Rostoy Tokus Pertanyaan Presid Widjaya Yang hari ini Yang hari ini Yang akan memaparkan Laporan Aktualisasi Yang sudah dijalankannya Di masa habituasi Jadi Sudah siap Kalau gitu Dipersilakan Jerry Antonio Untuk memaparkan Laporan Aktualisasinya Pada Jerry Dipersilakan Alhamdulillah 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 Belum ya Oh belum Macet Hah gimana Apanya Masih lagi Oh gitu Iya Oh kayaknya Gangguan Terlempor Mohon maaf Ini Bu Profesor Bu Pak Amriza Tadi Gangguan Senior Jerry Kemana Sudah bisa masuk Belum Oke Ya Slack Bang 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 Tapi masak juga kalau pakai wayframe. Masak juga. Terima kasih. Terima kasih. Langsung masuk. Atau sudah masuk? Terima kasih. 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 dosen, salah satunya adalah mengajar. Selain mengajar, dosen juga bertugas untuk membuat bahan ajar serta modul untuk mahasiswa. Ini merupakan salah satu tiga dosen yang menjadi dasar kegiatan aktualisasi yang saya lakukan. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung masuk kepada isu yang teridentifikasi. Pada seminar sebelumnya, saya sudah menjelaskan ada enam setidaknya isu yang berhasil saya identifikasi di sekerja saya, yaitu di Prodi Agribusiness. Pertama ada isu tentang belum optimalnya penggunaan tool mendele oleh mahasiswa dengan penulisan karya tulis ini. Kemudian ada isu kedua, yaitu tentang belum mencukupinya pemahaman dosen CPNS mengenai prosedur pelaksana antri Dharma Perguruan Tinggi. Kemudian ada isu ketiga, tentang belum lengkapnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkuliahan. Isu keempat itu tentang penggunaan AI yang masif pada mahasiswa dalam pembuatan tugas kuliah. Dan isu kelima, yaitu perkenalan migrasi sistem informasi akademik. Yang keenam adalah kurangnya pengetahuan asiswa naik, format penulisan tugas akhir, laporan magang, dan skripsi. Dari keenam isu tersebut, telah dilakukan sejumlah kegiatan analisis. Pertama itu analisis penapisan isu APKL. Dari hasil analisis penapisan isu ini, maka akan diperoleh isu yang mana saja yang dipertimbangkan layak untuk diselesaikan. Nah, dari sejumlah isu yang menurut kita layak untuk diselesaikan, itu dilakukan dengan analisis USG. Nah, ini untuk melihat diantara banyak isu yang tersisa, itu kira-kira isu apa yang mendesak dan penting untuk diselesaikan, atau kita sebut sebagai core issue. Setelah ditentukan apa yang menjadi core issue, maka selanjutnya itu dilakukan piecebound diagram analisis, atau analisa diagram piecebound untuk melihat apa saja yang menjadi penyebab isu. Dan kemudian dilanjutkan dengan analisis USG kembali. Nah, hasilnya nanti akan didapatkan penyebab utama isu. Dan yang terakhir adalah analisis Mignamara. Ini lebih kepada bagaimana cara kita menentukan gagasan mana yang dinilai paling efektif dan efisien untuk mengatasi core issue yang telah kita tentukan tadi. Nah, setelah dilakukan sejumlah analisis, maka isu yang terpilih adalah belum optimalnya penggunaan tools Mendeley oleh mahasiswa, atau isu yang pertama tadi. Nah, dari hasil analisa juga, itu diperoleh gagasan terpilih adalah menyusun modul tertulis dan pembuatan video tutorial. Nah, inilah yang saya lakukan selama kurang lebih satu bulan kegiatan aktualisasi di tempat kerja. Nah, ini untuk rencana kegiatan yang sebelumnya masih bersifat rencana, tetapi setelah sebulan yang lalu, ini sudah dilaksanakan. Setidaknya ada tujuh tahapan kegiatannya untuk mewujudkan gagasan tersebut. Pertama adalah berdiskusi dengan pimpinan unit kerja tentang gagasan yang akan dilaksanakan. Ini sudah dilaksanakan. Kemudian, tahapan kedua adalah mengkomunikasikan dengan Komisi Penulisan Karya Tulis Ilmiah Program Study. Ini juga berhasil dilaksanakan sesuai rencana. Kemudian, yang ketiga adalah mencari informasi dan tambahan skill yang dibutuhkan untuk pembuatan modul dan video. Ini juga berhasil dilaksanakan. Kemudian, tahapan keempat yaitu pengerjaan modul dan video tutorial penggunaan tools penulisan. Hilang sinyalnya, Jerry. Jerry. Terima kasih. Terima kasih. Iya, masuk aja. Terima kasih. Terima kasih. Bisa masuk ya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf Pak Rizal, Bu Fili, Jerry-nya sedang berusaha untuk masuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pilih mereka itu siapa, maksudnya. Itu pakai Ski, kan? Bagaimana Jem? 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 Terima kasih. 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 Yang paling sering Saya temui itu Banyak ASN kita Dan minta maaf sebelumnya Yang lebih berumur ya Sering termakan Yang sering terjadi Terkadang itu berita-berita yang Yang sebenarnya wajib kita Wajib kita pelit Sebenarnya apa betul berita itu Tetapi berapa retan Misalnya-masa orang AS itu Kita sebenarnya menunjukkan bahwa Bukan ini Tapi di harasi kita-berita Yang masih Cukup lemah Kita gampang percaya Lebih gampang percaya Ada yang terbaik Itu sih menurut saya Kalau konteksnya terkait Dengan kegiatan Yang sudah dilakukan oleh Pak Jiri Pak Jiri kan kegiatan aktualisasinya terkait dengan Penggunaan aplikasi Penggunaan aplikasi yang mendukung Pelaksanaan pekerjaan Sebenarnya kan itu ya Nah itu konteksnya ke situ saja Pak Jiri Terkait dengan literasi digital Terkait dengan penggunaan aplikasi Yang mendukung pelaksanaan pekerjaan Itu bagaimana sih Tantangannya ada di mana Berdasarkan pengalaman Pak Jiri 30 hari kemarin Itu yang saya harapkan sendiri Ya betul Pak Jiri Yang Pak Jiri ada yang sendiri Barangkali sih Buanya ke smart AS Sebenarnya Kita mesti lebih banyak Mengambilkan di bidang digitalisasi Pak Kalau misalnya memang kita lakukan oleh Yang juga di bidang digitalisasi Suaranya hilang Pak Jiri Suaranya hilang Kayaknya terpentang Enggak Di unmute dulu deh Pak Jiri Kayaknya dia pakai dua device Dua alat Iya pakai dua device Dua Pakai HP juga Juga sih Kayaknya Nggak bergerak itu Nggak bergerak Videonya nggak bergerak Ya inilah Kendala teknis Kendala teknis digitalisasi Sudah menjawab pertanyaan Pak Arisa Kadang-kadang kita teknologi memudahkan Tapi gini jadi ngerebetin juga nih jadinya ya Iya Oke Tepentang Terlempar lagi ya Terlempar lagi ya Jari ya Iya Mungkin banyak yang pakai internet Jadi nggak cukup terbagi ya Banyak kan pesertanya Iya Bu Peserta termasuk juga penguji Ada yang pengujinya ke sini Ya pengujinya kan Yang dari sini Dari BKPM ini Kumpul di sini pengujinya Bu Nah makanya ini banyak yang pakai Jadi Terbagi Iya Interaksi digital Tapi profili tadi Update ya prof ya Zotero Yang lain Karena kata-kata Mendeley doang Zotero Zotero itu ada kelebihan dengan Mendeley Dia boleh offline Sehingga kalau internetnya mati masih bisa Jadi kita kumpulin dulu Lebih kalau untuk anak-anak Mahasiswa itu hemat Hemat paket pak Jadi kalau Mendeley itu harus online terus pak Harus online Iya harus online Jadi kalau walaupun kata pak Alam kita ini senior Alias tua ya Masalah senior Tapi saya selalu update pak Update itu Iya update Perlu kita Masa Ini Jerry sudah masuk Jerry Kenapa kamu belum bergerak Oke Silahkan Silahkan Teruskan aja Tidak bergerak lagi Nah ini Terlenter lagi kayaknya Terpental lagi Pakai hp aja Ngomongnya pakai hp aja Nah silahkan suaranya Videonya dimatikan Suaranya saja Keluar gak masalah Videonya dimatikan aja Jadi Videonya matikan Iya ya Iya ibu Sudah bu Dia pakai hp bu Dia pakai hp bu Halo pak Ya Jadi gimana Tantangan literasi digital Tantangan literasi digital Tentangan literasi diri Digital Aduh Kok bingung aku nih ya Mampu pada literasi digital Oke Pak Mungkin untuk tantangan literasi digital Pertama Sebagai seorang ASN Kita itu mesti Sadar di digital Karena pertama Sebagai dosen ya Masiswa kita pada saat ini Itu lebih melek digital Dan Sebagai seorang dosen kita wajib Mengikuti perkembangan yang ada Kalau misalnya kita Tidak bisa mengimbangi anak-anak kita Ya kita Bisa Apa Bisa jadi kita tidak bisa diterima oleh anak-anak kita Yang pertama sebagai seorang dosen Oke Nah Pak Jerry Terkait dengan core value ASN Berakhlak Ya kemarin kan sudah berorientasi pelayanan Di pelajari terus ada Sampai dengan kolaboratif Nah Terima kasih Yang berdasarkan oleh seorang Hilang dia ya Iya Pak Terkait dengan core value ASN Nah dari ketujuh nilai tersebut Ambatan terbesar Untuk Dibiasakan Karena kan kita bicara tentang Habituasi Waktu 30 hari kemarin Habituasi Terima kasih Nah itu Mas Usma Ya silahkan pakai yang Usma Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini banyak device yang ada dalam satu ruangan soalnya nih Iya Ini yang device Ini yang device core value limit saja Kita pakai yang device-nya Usma Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah ya Allah Oke silahkan Pak Jerry Dari ketujuh nilai tersebut Mana yang memang Pak Jerry itu Punya tantangan tersebut Untuk dibiasakan Atau dihabituasi Dalam waktu 30 hari kemarin Ya Jerry silahkan Jerry Kayaknya dia tidak kedengeran Pak Nah itu Pak Jerry Nah Coba Jadi bisa mendengar suara Pak Amriza Nah gak kedengeran dia Pak Oke silahkan Pak Jerry Dari tujuh nilai Dari tujuh nilai core value SM berahlat Nilai mana Yang berdasarkan pengalaman pribadi Pak Jerry itu Sulit untuk Dihabituasi Atau dibiasakan Sulit untuk dihabituasi ya Oke Mbak Rahl Mungkin masa di Kompeten ya Pak Amriza Itu saya akui secara pribadi Barangkali itu yang Masih lemah di saya Saya perlu banyak belajar Terutama terkait Soal digitalisasi Mungkin itu sih yang Saya rasa yang cukup menghambat Cukup menghambat Saya rasa cukup menghambat Di segi kompeten Terutama dalam penggunaan Oke baik Saya pikir Cukuplah dari saya Karena sudah terlalu banyak Baik saya kembalikan ke Pak Alam Saril Terima kasih Waalaikumsalam Baik mohon Maaf Pak Rizal Ya karena kendala Ya Baik terima kasih Kepada Pak Rizal Yang sudah memberikan tanggapan Terima kasih juga kepada Profili yang sudah memberikan Penghubungan Sama pelaksanaan Sehingga Jari ini bisa melaksanakan Operisasi-nya Di masa habitasi Demikian seminar kita Terima kasih Atas nama Jari Antonio Presiden Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Minah atas nama Jari Antonio Kami akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana Ibu Asma Suara kami bisa didengar Bisa Bisa Coach Terima kasih Ibu Asma Ripa Ini merupakan mentor dari Muhammad Ridwan Afandi Dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya Bisa Gimana Ridwan Ya betul Mana Ridwan Itu ada di belakang juga Ya ini ada Ridwannya Itu mungkin masih konek ke ini Semuanya Ya kabar warah Jangan diwanting Hapinya wabarakatuh Ternyata yang diwanting Ternyata yang diwanting Terima kasih 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 Ternyata Apakah Great Bapak dan Ibu Sekalian Izinkan saya Memperknasikan Apa yang sudah Saya laksanakan Selama Masa habituasi 30 hari Namun ini Sepertinya Mohon izin Karena ada Sedikit Ngefish Dikan Vanya Jadi Mungkin Saya Coba Akan Sedikit memberikan Dengan Gambaran Jadi pada kesempatan kali ini sama seperti sebelumnya Bahwa kegiatan aktualisasi saya selama 30 hari ini Yaitu optimalisasi pembuatan penggunaan media pembelajaran interaktif Dengan melalui pelatihan pembuatan media pembelajaran interaktif Untuk dosen khususnya dosen JPNS di program studi Satu kesehatan masyarakat dan umumnya di lingkungan fakultas kesehatan masyarakat Sesuai dengan instruksi ketika masa habituasi terjadi Ada pun isu ini akhirnya muncullah sebuah gagasan tadi Yaitu dengan adanya pelatihan pembuatan media pembelajaran interaktif Bagi para dosen agar dapat khususnya mendorong memberikan kontribusi Terhadap intansi dalam peningkatan pendidikan di Universitas Sriwijaya Baik Bapak Ibu mohon izin sebentar ini saya coba berusaha Jika memang tidak bisa keluar untuk bahan tayangnya Mungkin izin langsung memberikan gambaran secara singkat Dari video yang telah kami siapkan Untuk masa habituasi yang terjadi Selama 30 hari kerja Sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu mentor, Bapak penguji, coach atas ketidaknyamanan pada hari ini Karena mungkin memang banyak penggunaan jaringan Untungan secara serentah Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada sidaknyamanan Dan mungkin sambil menunggu Sebagai pemberitahuan bahwa dalam laporan ini Saya sudah mungkin tadi mendengar teman-teman kelompok Tidak ada perubahan kegiatan namun berdasarkan hasil daripada saran Dan masukkan ketika seminar rancangan kualisasi Ada beberapa kegiatan yang saya tambahkan Diantaranya seperti mengadakan trading needs analysis Selanjutnya juga mengadakan pengembangan materi Dan pembuatan materi bahan hajar pelatihan Serta adanya tindak lanjut Secara short period setelah pelaksanaan pelatihan Maupun nanti outputnya juga yang terdokumentasi secara digital Dan alhamdulillah sudah kami Beberapa data sudah kami cantumkan di Youtube Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah masuk atau belum? Sudah Terima kasih 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 Alhamdulillah saya bisa share Untuk bahan tayang Dalam kegiatan Ini Ada beberapa kendala Yang penulis rasakan Di antaranya mohon izin saya Untuk tampilkan Sudah muncul ya coach Sudah muncul Sudah muncul Perubahan kegiatan tadi Ini salah satu Yang diminta oleh Seminar Dalam bentuk Pembuatan Dan juga sudah diterapkan Dalam proses kegiatan Pembelajaran Satu Organisasi dikata masyarakat Yaitu Bapak Novan Rizkullah MSI Belum jalan Mas Ion Tidak jalan Kemudian ke kendala Empat bagian Dan pertama Bagi penulis Jadi Adalah Pelayan Dan juga untuk yang terakhir Yang penulis juga Merasakan manfaat Bahwa adanya peningkatan Dalam Kemampuan penulis Dalam menganalisis Sebuah isu atau masalah Isu atau intansi Dan juga berusaha Untuk mencari solusinya Ada pun manfaat Dari kegiatan Aktualisasi bagi Rekan kerja penulis Yang dalam hal ini Adalah para dosen Adalah Adanya peningkatan Kompetensi yang mereka Rasakan Khususnya dalam Pembuatan media Pembelajaran yang interaktif Berbasis digital Dan juga Artificial intelligence Dan bagi pimpinan Dalam hal ini Juga membantu Pimpinan kami Ya Karena salah satu Tugas pimpinan Adalah Mengembangan sumber daya Manusia Maka dengan adanya Kegiatan aktualisasi ini Sekaligus kami Membantu pimpinan kami Dalam hal Pengembangan Sumber daya manusianya Dalam hal ini Adalah para dosen Sedangkan untuk Intansi sendiri adalah Mendukung visi Dan misi Universitas Yang ingin menjadi Universitas Yang berbasis Riset Yang unggul Dalam berbagai bidang Ilmu pengetahuan Dan teknologi Khususnya Ini adalah Subyeknya adalah Dalam bidang teknologi Pemanfaatan teknologi Terbarukan Mana Media Pembelajaran ini Berkaitan dengan Platform-platform digital Untuk selanjutnya Memang dalam kegiatan aktualisasi ini Penulis merasakan Berbagai kendala Yang dirasakan Khususnya Penulis sendiri Sebagai dosen JPNS Di lingkungan yang baru Kurang lebih baru Satu sampai dua bulan Ketika awal-awal Menurut identifikasi isu Dan lain sebagainya Maka disini yang pertama Penulis mendapatkan bahwa Terdapat dosen yang tidak dapat Langsung mengikuti pelatihan Khususnya dosen-dosen Yang memang sudah mengapri lama Dan memiliki kesibukan lainnya Pada jadwal yang telah Diajukan oleh penulis Kepada pihak fakultas Nah ada pun solusi Yang penulis berusaha lakukan Adalah mengupload Rekaman pelatihan Ke Youtube Agar dapat Dilihat kembali Oleh dosen-dosen Yang tidak hadir Maupun yang hadir Untuk mengingat Kembali apa yang telah dilaksanakan Selanjutnya juga Kendalanya adalah Keterlambatan Peserta pelatihan Dalam ini ala dosen-dosen Nah solusi yang penulis Lakukan adalah Mengingatkan kembali Secara kolektif Di grup WhatsApp dosen Bahkan juga penulis Berupaya Mendekatan persuasif Pada para dosen Dengan mengingatkan Secara individu Melalui Nomor WhatsApp Dosen-dosen tersebut Selanjutnya adalah Penyusuhan tanggal Antara pemateri Dan juga para dosen Nah oleh karena itu Mungkin sebelumnya Ketika itu penulis Masih bingung Ketika Rancangan aktualisasi Namun setelah konsultasi Dan awal Dan lain-lain sebagainya Agar bertemu Tanggal antara Pemateri dan dosen Nah akhirnya Digunakanlah Model webinar Untuk pelaksanaan Pelatihan ini Dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting Sebagai sarana pelatihan Lalu juga Yang keempat Adanya perubahan Perihal surat-menyurat Yang telah dilakukan Nah Hal ini Sedikit berdampak Dengan evidence Beberapa evidence Yang mana ada perubahan Yang terjadi Nah Untuk solusinya Sampai saat ini pun Penulis masih berkoordinasi Dengan staf fakultas Dalam perihal surat-menyurat Dan membuat Kembali surat-perihal Kegiatan dengan Arana informat terbaru Nah sebagai contohnya Sebenarnya adalah Ketika penulis Melakukan kegiatan aktualisasi Ada Kegiatan aktualisasi Lainnya yang telah dilaksanakan Nah disana Itu menurunkan SK Ternyata setelah berevaluasi Ternyata tidak SK yang turun Namun surat tugas Namun karena di awal Penulis sudah berkoordinasi Dengan pihak fakultas Itu Menggunakan Format yang sama Dengan Teman-teman Latsar lainnya Nah akhirnya Ada perubahan di akhir Dan sampai saat ini Masih terjadi Koordinasi Antara penulis Dengan staf fakultas Selanjutnya adalah Beberapa fitur Dalam platform Yang dijadikan sebagai Media pembelajaran Interaktif Berbayar Jadi memang fokusnya Ketika itu adalah Menggunakan EA juga Agar menggunakan para dosen Namun memang Ada beberapa Fitur-fitur Yang mana Ini berbayar Dan juga sedikit Memberatkan para dosen lainnya Nah Solusi yang ditawarkan adalah Ketika pelatihan itu Penulis juga sudah Jabarkan dengan narasumber Akhirnya Mengutuskan untuk Memaksimalkan Fitur-fitur basic Agar Dapat menjadi Sebuah media pembelajaran Interaktif Yang juga atraktif Nah Selanjutnya adalah Tindak lanjut Kegiatan aktualisasi Tadi sudah Penulis jabarkan dalam video Ada dua Tindak lanjut Yang telah dilaksanakan Dalam short period Ada pun lanjutan Daripada kegiatan ini Yang berusaha Dan tidak akan diupayakan Penulis diantaranya adalah Mengajukan Untuk menjadikan Pelatihan Pembuatan media Pembelajaran interaktif Ini menjadi Program kerja Yang dilaksanakan Di fakultas Kesehatan masyarakat Nah ini Sifatnya ajuan Karena ini berdasarkan aspirasi Dan juga memasukkan Daripada peserta Yang telah penulis Dokumentasikan Ketika menyebarkan Krisionar kepuasan Hasil survei peserta Selanjutnya adalah Tetap melanjutkan Peer mentoring Yang telah dilaksanakan Karena memang ada Beberapa dosen Yang sudah berjanji Untuk melaksanakan Peer mentoring Bahkan tempat tingkat Profesor pun Salah satunya Sudah membuat janji Namun karena ketika Kegiatan Aktualisasi bertepatan Dengan Kegiatan Disnatalis Sriwijaya Maka Memang kita menunggu Setelah kegiatan Disnatalis ini selesai Dan terakhir juga Akan mengadakan diskusi Minimal satu bulan sekali Terkait pengalaman Tentang tantangan Dan kendala Dalam pembuatan Media pembelajaran Interaktif Perbasis digital Ini akan menjadi Diskusi Ringan Antara dosen Di ruang dosen Di ruang rapat Yang telah Penulis dilaksanakan Dan akan Terus dilanjutkan Dengan komitmen Melaksanakan Sejak lanjut tersebut Dan kesimpulan Yang dapat Penulis Jabarkan adalah Dalam kegiatan Aktualisasi ini Alhamdulillah Penulis Diberikan kesempatan Dan pengertian Dari awal Rangkaian pelatihan Hingga saat ini Seminar akhir laporan Bahwa Penulis Berusaha Mengupayakan Menerapkan nilai-nilai Dasar ASN Yaitu berahlak Berantasi pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Dan kolaboratif Dalam Sikap Dan keserian Penulis Di dunia kerja Entah diintansi Maupun bahkan Dalam kehidupan Sehari-hari Dan juga Ada juga sikap Dan perilaku Bilai negara Yang penulis Laksanakan Yang sudah penulis Juga laporkan Kepada pihak Pelatihan Pusiklet UPT Kota Lepunggau Dan juga Dalam tadi Ada juga Manajemen ASN Yang telah Penulis Laksanakan Maupun Smart ASN Yang menjadi Tantangan Pada Era Digital saat ini Selanjutnya Berkesimpulan Bahwa Dengan Adanya Optimasi Pemampatan Media Pembelajaran Interaktif Ini Ada upaya Untuk Mengoptimalkan Media Pembelajaran Yang sudah ada Yang tadi sudah Digabakan Dari analisa Memang ada Beberapa Yang interaktif Namun Kurang optimal Maka mudah-mudahan Dengan adanya Ini Penulis Berkesimpulan Bahwa Adanya Upaya Optimalisasi Pemampatan Media Pembelajaran Yang lebih Interaktif Lagi Selanjutnya Dari hasil Pre-test Post-test Maupun Kepuasan Yang sudah Penulis Bagikan Dan Analisanya Adalah Adanya Trend Kenaikan Kompetensi Dosen Dalam Pembuatan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Digital Dan EA Dan Juga Dari hasil Survei ini Menunjukkan Bahwa Dosen Ini Benar-benar Merasakan Kebermanfaatan Atas Laksananya Kegiatan Ini Dan Mereka Makan Berarap Untuk Adanya Advanced Training Atau Kegiatan Pelatihan Lanjutan Daripada Yang telah Penulis Laksanakan Mungkin Selanjutnya Penulis Kembalikan Kepada Coach Baik Terima kasih Kepada Pak Momari Dan Afandi Yang sudah Memaparkan Laporan Akualisasinya Kesempatan Pertama Kepada Mentor Ibu Asma Ripa Ini SSC Mkes Dipersilakan Ibu Asma Untuk Memberikan Penguatan Terhadap Laporan Akualisasi Ini Kepada Ibu Terima kasih Coach Alam Sahril Mudah-mudahan Saya bisa Dengar Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Saya ucapkan Kepada Coach Pak Amrizal Jadi Disini Mungkin Saya Sampaikan Bahwa Saya Memberikan Apresiasi Kepada Ridwan Atas Aktualisasi Diri Yang sudah Diselesaikannya Dengan Baik Kepada Dosen Dosen Untuk Memberikan Sosialisasi Tentang Pembuatan Media Pembelajaran Interaktif Yang berbasis Digital Dan AI Jadi mungkin Saya yakin Sekali Dosen-dosen Mendapatkan Manfaat Yang Banyak Dari Sosialisasi Yang Walaupun Singkat Tapi Bisa Memberikan Manfaat Yang Baik Tentunya Nanti Kita Harapkan Bahwa Hasil Sosialisasi Ini Bisa Diterapkan Dengan Baik Oleh Para Dosen Terutama Yang ikut Pelatihan Itu Nantinya Akan Bisa Mempermudah Dalam Penyampaian Materi Dalam Perkuliahan Kemudian Juga Bisa Nantinya Memungkinkan Pembelajarannya Lebih Adaptif Dengan Gaya Belajar Dari Mahasiswa Kita Dan Memang Untuk Kegiatan Dari Ridwan Ini Pak Alam Syaril Jadi Memang Dosen-dosen Ini Banyak Kesibukan Di Sebulan Terakhir Ini Sehingga Seperti Yang disampaikan Dari Ridwan Tadi Agak Sedikit Kesulitan Nge-match Jadwalnya Untuk Kegiatan Yang Webinarnya Tapi Alhamdulillah Ridwan Bisa Ya Karena Komunikasi Yang Baik Tidak Hanya Dengan Saya Tapi Juga Dengan Administrasi Di Kampus Juga Dengan Teman-teman Dosen Yang Sebagai Peserta Lainnya Jadi Sekali Lagi Saya Berikan Apresiasi Buat Ridwan Pak Sari Juga Pak Nur Rambizal Terima Kasih Itu Saja Masih Mute Pak Mohon maaf Baik Terima kasih Kepada Ibu Asmaripa Yang sudah Memberikan Penguatannya Selanjutnya Kepada Penguji Pak Rizal Dipersilahkan Pak Rizal Untuk Memberikan Seran-seran Masukan Dan Tangkapannya Silahkan Pak Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Yang Terhormat Ibu Asmaripa Ini selaku mentor Terima kasih Atas Hadirannya Pada Seminar Kali Ini Yang Selamat Pak Alam Sari Selaku Coach Moderator Dan Peserta Kita Tersnama Muhammad Fibun Avandi Yang Hari Ini Mempresentasikan Laporan Aktualisasinya Baik Terkait Dengan Raporan Aktualisasinya Yang Sudah Disampaikan Laporan Sesuai Dengan Rantangan Aktualisasinya Optimalisasi Pemanfaatan Media Pembelajaran Interaktif Melalui Melalui Pak Muhammad Ridwan Mohon disampaikan Kepada Kami Kepada Saya Untuk Materi-materi Pelatihan Itu Sebenarnya Apa sih Yang disampaikan Dalam Kegiatan Pelatihan Tersebut Baik Terima kasih Pada Bapak Pelatihan Yang Dibuat Itu Bagaimana Kita Membuat Pembelajaran Yang Sudah Ada Biasanya Sudah Membuat Materi-materi Pembelajaran Contohnya Dalam Portpoint Sebagainya Namun Adanya Interaktif Antara Dosen Pengajar Dengan Mahasiswa Nah Jadi Kalau Misalkan Apa Penguji Jadi Menambahkan Bagaimana Pembelajaran Materi-materi Pembelajaran Yang sudah Ada Itu Lebih Menjadi Interaktif Jadi Kalau Sudah Saya Papakan Sebelumnya Bahwa Kita Mengajarkan Dengan Materi Dosen Saya Mengajarkan Contohnya Adalah Agama Lalu Dalam Materi Agama Itu Biasanya Dosen Hanya Memberikan Materi Saja Tidak Ada Tindak Lanjutnya Dari Evaluasi Ataupun Refleksi Di Awal Untuk Adanya Komunikasi Dua Arah Antara Pengajar Dengan Para Mahasiswanya Dengan Hadirnya Perhatikan Ini Kita Membuat Bagaimana Materi Ajar Yang sudah Ada Kita Jadikan Agar Lebih Interaktif Nah Diantaranya Adalah Dengan Membuat Video Interaktif Yang Dilaksanakan Pada 14 Oktober Dengan Pembicaranya Dr. Hadi Lalu Juga Dengan Membuat Kuis Interaktif Dalam Media Pembelajaran Tersebut Yaitu Yang Dilaksanakan Dengan Berdasarkan Platform Digital Mentimeter Kahot Maupun Quisis Nah Itu Yang Dapat Memang Kami Akomodasikan Untuk Saat Itu Seperti Itu Berdasarkan Hasil Diskusi Antara Penulis Dengan Aras Semua Yang Terpilih Jadi Mungkin Seperti Itu Bapak Berarti Ada Dua Materi Terkait Dengan Pembuatan Video Interaktif Dan Juga Pembuatan Interaktif Materinya Itu Betul Kalau Yang Berbasis AI Ada Dimana Untuk Berbasis AI Bapak Itu Kita Dikuis Interaktif Lebih Itunya Karena Sebenarnya Ketika Awal Diskusi Dengan Pak Hadi Kita Memang Sudah Diskusi Tapi Pengembangannya Mungkin Kalau bisa Dikatakan Deadlock Karena Sama-sama Dosen Dan Beliau Lebih Senior Dari Kami Tapi Beliau Sudah Berusaha Membantu Kami Dalam Mengaktualisikan Nilai-nilai Dasar Dan Bersedia Menjadi Pembicara Jadi Beliau Memang Lebih Kepada Praktikal Bagaimana Video Pembelajaran Interaktif Di E-learning Umseri Lalu Untuk EA-nya itu Kami Ketika Pembelajaran Menggunakan Mentimeter Kahot Dan Kuisis Khususnya Dalam Penggunaan Kemudahan Para dosen Untuk Pembuatan Kuis Jadi Sebagai Contohnya Itu Sudah Ada Kami Tampilkan Tadi Agak Sedikit Jadi Membuat Soal Satu Nah Itu Biasanya Dengan EA Membuat Dos Empat Jadi Satu Soal Terus Kita Langsung Bisa Nambah Tiga Sampai Empat Soal Tengkel Dosen Menyesuaikan Saja Apa Yang Dikanti Dan Itu Diajarkan Ketika Pelatihan Ini Berlangsung Jadi Berbasis AI Itu Lebih Brominan Pada Pembuatan Kuit Interaktif Menggunakan Tadi Kahot Mentimeter Dan Quisis Ya Ya Oke Dan Disitu Diajarkan Kepada Para Dos Para Peserta Pelatihan Bagaimana Caranya Membuat Soal Kuit Berbasis Dengan Menggunakan Artificial Intelijen Sehingga Lebih Cepat Dia Tidak Manual Satu Per Satu Betul Baik Kalau Begitu Terkait Dengan Luaran Aktualisasi Sepertinya Tidak Perlu Tidak Ada Lagi Yang Perlu Saya Konfirmasikan Nah Saya ingin Bertanya Terkait Dengan Aktualisasi Agenda Tiga Khususnya Di Smart ASN Ya Karena Pak Muhammad Ridwan Ini Kan Kegesan Kreatif Terkait Dengan Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Artificial Intelligent Nah Disitu Kan Kental Sekali Warna Smart ASN Terusnya Literasi Digital Literasi Digital Nah Pak Muhammad Ridwan Berdasarkan Pengalaman Pak Muhammad Ridwan Dalam Melakukan Kegiatan Aktualisasi Ini Dalam Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi Ini Hambatan Terbesar Yang Dihadapi Oleh Pak Muhammad Ridwan Dalam Mengaktualisasikan Literasi Digital Di Tempat Kerja Itu Apa Dan Bagaimana Mengatasinya Baik Terima Terima Kasih Jadi Memang Ini Salah Satu Kendala Juga Ketika Kurikulum Kami Bagi Sebenarnya Kita Menggunakan LMS Mudah Dan Sebagainya Namun Memang Kendalanya Adalah Alhamdulillah Pak Sebenarnya Untuk Lingkungan Fakultas Masyarakat Pak Itu Untuk Literasi Digitalnya Dari Dosen Yang Muda Maupun Yang Sudah Senior Itu Mereka Update Pak Jadi Tidak Terlalu Banyak Kendala Yang Kami Rasakan Cuman Memang Jadi Kalau Untuk Digital Literasinya Tidak Ada Macalah Yang Terlalu Berarti Tapi Memang Kesibukannya Ini Yang Luar Biasa Karena Memang Banyak Profesor Profesor Muda Juga Di Lingkungan Fakultas Kami Jadi Memang Biasanya Berkaitan Adalah Komunikasinya Itu Kendrung Bentrok Dengan Jadwal Jadi Kalau Untuk Berkaitan E Dan Sebagainya Bahkan Kami Pun Dikasih Masukan Pak Oleh Salah Seorang Pre-poser Dalam Lingkungan Fakultas Tapi Beda Prodi Bagaimana Untuk Melapred Nedi Pembelajaran Bahkan Dari Positik Kementerian Kemendikbud Jadi Saling Membantu Jadi Kalau Untuk Komunikasi Sebenarnya Tidak Terlalu Banyak Kendala Cuma Memang Penyelarasan Jadwal Yang Jadi Kendala Saya Dengan Para Dizendor Oke Berarti Kalau Dari Sisi Implementasi Agenda Tiga Terkait Dengan Smart SN Baik Itu Terkait Dengan Digital Skill Digital Ethic Digital Culture Digital Safety Sebenarnya Tantangannya Itu Sebenarnya Hampir Tidak Ada Ya Tidak Ada Alhamdulillah Kalau Itu Berarti Memang Retina Dan Paridon Terkait dengan Implementasi Agenda Tiga Tersebut Nah Terkait Dengan Core Value SN Berakhlak Nah Core Value SN Berakhlak Itu kan 30 hari Kemarin Kita bicara Habituasi Ya Habituasi Itu kan Pembiasaan Artinya Membangun Kebiasaan Nah Dalam Proses Membangun Kebiasaan Untuk Berperilaku Sesuai Dengan Core Value SN Berakhlak Pak Muhammad Ridwan Mengalami Kesulitan Nggak Atau Apakah Ada Kebiasaan Yang memang Harus Dihilangkan Atau Dikurangi Agar Core Value SN Berakhlak Ini Bisa Muncul Dan Bisa Teraktualisasi Atau Dibiasakan Oleh Pak Muhammad Ridwan Baik Alhamdulillah Pak Memang Dalam Limpungan Fakultat Kesehatan Masyarakat Ini Saya Itu Merasakan Banyak Perubahan Yang pertama Khususnya nilai dasar Benda-benda Saya Rasakan Pada Berubah Dengan Kehidupan Saya Pada Kampus Sebelumnya Dengan Intansi Yang Baru Jadi Saya Merokok Dalam Lingkungan Baru Ini Tidak Dibolehkan Merokok Apa Yang Saya Lakukan Saya Berusaha Untuk Menjadi Adaptif Dan Jadi Selama Saya Berada Di Intansi Kesehatan Masyarakat Saya Tidak Merokok Semua Sekali Seperti Itu Tidak Saya Laksakan Di Kampus Sebelumnya Memang Tidak Darangan Jadi Itu Salah Satu Yang Benar Saya Raksakan Dan Saya Implementasikan Pak Ridwan Masuknya Ke Fakultas Kehatan Masyarakat Oke Baik Terima kasih Pak Ridwan Atas Konfirmasinya Sepertinya Dari saya Cukup Sekian Karena Memang Untuk Dari Kisih Laporan Sudah Sangat Lengkap Tadi Sudah Disampaikan Video Di Youtube Sudah Saya Tonton Ada Tiga Video Yang Ada Sudah Saya Tonton Juga Terima Kasih Saya Kembalikan Kepala Alapsah Selaku Kut 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 Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik Terima Kasih Sudah Berikan Salah Dan Komentarnya Silakan Ridwan Ditutup Paparannya Terima 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 Kasih Saya Ucapkan Kepada Ibu Asma Ripa Ini Selaku Mentor Yang Benar-benar Memimpin saya Mengarahkan Saya Dalam Mengaktualisasikan Nilai-nilai ISN Di Intansi Program Sudi Kesehatan Masyarakat Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Dokter Alam Sahrir Selaku Mentor Yang Benar-benar Memimpin saya Dengan Sembuh Keikhlasan Sehingga Saya Mampu Menerapkan Nilai-nilai ISN Dan Juga Khususnya Kepada Pak Nur Amrizal Karena Benar-benar Saya Merasakan Manfaat Yang Luar Biasa Dari Perubahan Rancangan Itu Menyadikan Saya Melek Bagaimana Membuat Pelatihan Yang Baik Sesuai Dengan Secara Profesionalisme Jadi Mungkin Cukup Sekian Dapat Saya Sampaikan Mudah-mudahan Ini Salah Satu Langkah Saya Terus Mengembangkan Dan Menerapkan Nilai-nilai ISN Di Lingkungan Intansi Saya Mengabdi Cukup Sekian Dapat Saya Sampaikan Mohon maaf Apabila Salah-salah Kata Dalam Pengucapan Wabidla Topik Walidaya Wassalamualaikum Wabarakatuh Baik Demikian Selesai Sudah Evaluasi Aktualisasi Atas Nama Muhammad Dilan Afandi Dari Pakul Sekresen Masyarakat Universitas Sidojaya Sekali lagi Terima kasih Kepada Ibu Asma Ripa Terima kasih Kepada Pak Rizal Seminan Atas Nama Dilan Afandi Kemahini Dengan Ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Asma Terima kasih Pak Terima kasih Baik Telah hadir Ibu Doktor Noprika Sari SKMM KES Gimana Ibu Noprika Apakah Suara Kan Bisa Didengar Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Baik Kita Langsung Saja Ya Bu Ya Pak Arid Kita Akan Melanjutkan Keserta Selanjutnya Keserta Keenam Dari Kelompok Lima Ini Kali Ini Ja'far Arifin Dosen Fakultas Keserita Masyarakat Universitas Sri Ujaya Akan Memaparkan Laporan Laporan Akualisasinya Oke Ja'far Silahkan Dipaparkan Laporan Akualisasinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Kam Rizal Selaku Penguji Yang Terhormat Pak Lam Sarir Selaku Kos Dan Yang Terhormat Bu Novrika Selaku Mentor Dan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Masyarakat Sebelumnya Isin Untuk XR Lebih Dahulu Matin Desp pikir Despois Tungg 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 Terima kasih. Dan pelatihan pembuatan soal ujian menggunakan e-learning berbasis CAT untuk mengoptimalkan penggunaan e-learning di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Siwijaya. Jadi sebelumnya kami ada enam isu yang dipilih dan selanjutnya dari enam isu itu kami menggunakan analisis APKL dan analisis USG. Dari analisis itu terpilihlah prioritas masalah yang kurang maksimal yaitu e-learning sebagai media untuk ujian. Sebelumnya kami sudah melakukan survei ke mahasiswa semester genap di tahun 2024 dengan hasil hanya 20% dosen yang menggunakan e-learning sebagai media untuk ujian dan ujian UAS dan UTS di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kemudian ditindaklanjuti dengan kebutuhan terkait pelatihan terutama di CPNS di FKM yang baru dan mendapatkan hasil bahwa 91% dosen CPNS baru belum pernah mengikuti pelatihan e-learning. Kemudian dari dosen yang sudah bisa membuat soal menggunakan e-learning baru 17%. Jadi masih ada 83 dosen yang belum bisa menggunakan e-learning sebagai media untuk ujian UAS atau UTS. Kemudian terkait dengan kebutuhan pelatihan dari CPNS yang ada, kebutuhannya 100% menyatakan perlu untuk diadakan pelatihan e-learning untuk ujian UTS dan UAS. Kemudian dilakukan menggunakan wishbone untuk mengetahui root cause apa penyebabnya. Dan dari penyebab-penyebab yang ada, gunakan USG untuk mengetahui prioritasnya dan diketahui kurangnya pengetahuan terkait penggunaan e-learning sebagai media untuk ujian. Selanjutnya yaitu didentikasi gagasan dan dari ini ada beberapa gagasan dan gagasan yang terpilih dari menggunakan MSN Amara yaitu pelatihan pembuatan ujian online berbasis JAT, JIT, ASS, TES, sebagai media untuk ujian UTS dan UAS. Inilah yang sudah dilakukan aktualisasi yang sudah penulis. Yang pertama yaitu diskusi dengan mentor terkait permasalahan yang ada terkait dengan e-learning dan lebih spesifiknya lagi adalah optimalisasi e-learning sebagai media untuk ujian dan ujian UAS dan UTS. Karena dengan ujian akan lebih hemat dalam menggunakan kertas, jadi akan ramah-ramah lingkungan. dan bahan pelatihan, persiapan pelatihan, penyebaran informasi, pelatihan, dan evaluasi, dan laporan. Selanjutnya yaitu perubahan kegiatan. Jadi ada perubahan kegiatan yang pertama terkait dengan jenis kegiatan yaitu koordinasi pelaksanaan pelatihan dengan panitia dan pimpinan fakultas diganti dengan pembentukan panitia dan rapat koordinasi. Kemudian membuat bahan ajar powerpoint, tadinya hanya bahan ajar, ini ditambahkan dengan membuat rancangan kegiatan pelatihan dan membuat bahan ajar menggunakan powerpoint. Nah, selanjutnya yaitu jadwal pelatihan yang semula rencananya tanggal 11 Oktober, diajukan menjadi tanggal 2 Oktober. Hal ini karena menyesuaikan dari waktu kesediaan Prof. Amripan dan Prof. Osia sebagai narasumber pada pelatihan itu. Dan ada perubahan narasumber yang tadinya rencananya adalah bagian mutu dari Fakultas Kesehatan Masyarakat berubah menjadi Ketua PT. Ika di Kuntri yaitu Prof. Amripan. Nah, kemudian ini adalah tahap-tahapannya yang sudah dilakukan, tapi untuk lebih rincinya di sini sudah dibuatkan video hingga melebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Burdihayah. Salam kebajikan. Saya Javor Arifin, SKM, MKM, NDH, 11 Latsar CPNS. Angkatan 3 BPKSDM Kota Lubuk, Linggau, Peserta Latsar Angkatan 3. Kore isui kurangnya penggunaan e-learning sebagai media. Untuk ujian-ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Hasil survei kemahasiwa Pada semester genep tahun 2024 hanya 20% dosa yang menggunakan e-learning sebagai media untuk ujian. Sebagian besar masih menggunakan paper bus. Sebanyak 30. 28 dosen CPNS FKM sebagian besar belum bisa membuat soal ujian. Ujian menggunakan e-learning. CPNS FKM belum pernah mengikuti. Kuti pelatihan e-learning dan pembuatan soal ujian menggunakan e-learning. Judul aktualisasi saya adalah pelatihan pembuatan soal ujian menggunakan e-learning. E-learning UNSEI berbasis GATG Get Assist Test untuk mengoptimalkan penggunaan e-learning Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Dengan tujuh kegiatan yaitu Melakukan bimbingan dengan mentor dan coach terkait pelatihan pembuatan soal ujian menggunakan e-learning UNSEI dengan sistem GATG Get Assist Test. Pembentukan Tukan panitia pelatihan dan koordinasi dengan pimpinan Fakultas. Tentukan panitia pelatihan dan koordinasi dengan pimpinan Fakultas. Membuat rancangan pelatihan dan bahan ajar pelatihan-pelatihan. Pelatihan pembuatan soal ujian menggunakan e-learning UNSEI dengan sistem GATG Get Assist Test. Persiapan pelatihan pembuatan soal ujian menggunakan e-learning Universitas Sriwijaya. Dengan sistem GATG Get Assist Test. Penyebaran informasi dan pendaftaran peserta pelatihan. Pelaksanaan pelatihan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pembuatan laporan. Melakukan bimbingan dengan mentor dan coach terkait pelatihan pembuatan soal ujian. Menggunakan e-learning Universitas Sriwijaya dengan sistem GATG Get Assist Test. Subtahap pertama mengajukan rencana kegiatan pelatihan pembuatan soal ujian menggunakan e-learning Universitas Sriwijaya. Dengan sistem GATG Get Assist Test Test Test. Pada bagian ini penulis mendiskusikan isu terkait belum optimalnya e-learning dan menyampaikan gagasan kreatif untuk mengoptimalkan penggunaan e-learning Universitas Sriwijaya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan pembuatan soal ujian menggunakan e-learning Universitas Sriwijaya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.